Intro Ya kembali lagi di Lansak Pemirsa dengan topik wujudkan Sarjana Wira Usaha Kembali tadi melanjutkan pertanyaan saya ke Bu Ije Kalau tadi mungkin program yang sudah mulai dijalankan ya Pak Ismet ya di perguruan tinggi Tapi kalau untuk kita melihat lagi ke pendidikan dasarnya seperti apa Karena tadi kan sebenarnya kewirausahaan harus dikupuk dari usia dini seperti itu Dari pendidikan dasar Apa yang paling tepat untuk memperkenalkan kewirausahaan kepada anak-anak di pendidikan dasar seperti itu Bu Ije Pendidikan dasar dan menengah ya Jadi mungkin saya merespon sedikit apa yang disampaikan Pak Ismet ya Ketika program-program itu ada di perguruan tinggi Kemudian jumlah itu kan pasti nggak bisa banyak ya Kan pasti sedikit Sehingga perlu ada plan bagaimana program yang sedikit ini mengimbas kepada sebanyak-banyaknya gitu ya Karena menurut saya tidak bisa kita hanya punya proyek kecil yang kemudian dampaknya hanya pada orang-orang itu gitu ya Dan ini perlu program yang bisa lebih masif gitu dampaknya Nah ketika berbicara pendidikan dasar dan menengah Sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah Itu salah satunya adalah kompetensi kewirausahaan Yang kemudian seringkali penterjemahannya itu kurang tepat Karena dianggapnya wirausaha adalah Seseorang yang memiliki usaha Ya usaha Padahal yang harusnya dikembangkan adalah Sikap-sikap wirausaha yang harus tumbuh ada di dalam diri kepala sekolah Sehingga itu bisa dilihat Ditontonkan kepada para gurunya Dan sehingga menjadi model buat anak-anaknya Hal yang paling mendasar yang konkretnya apa? Yang paling konkretnya misalnya Tepat waktu adalah bagian untuk membangun Kalau misalnya anak dari TK sampai SD Kita terus-terusan misalnya dalam bulan ini Latihannya adalah penguatan tepat waktu Terus karakter yang dibangun Jadi bukan karakter yang spesifik kemudian jadi wirausaha Karena pembangunannya dari sana Kemudian bulan berikutnya Yang dibangun adalah disiplin Disiplin dalam apa? Dalam menjawab pertanyaan dan bertanya Bertanya itu angkat tangan dan suaranya lantang Menjawab pertanyaan itu suaranya lantang Menjawab pertanyaan itu sesuai dengan yang ditanyakan Nah hal-hal semacam itu yang dari SD, SMP, SMA Harus dipupuk ya? Terus dan masif seluruh Indonesia Harus ada keseragaman dalam arti Pengembangan penguatan jiwa kewirausahaan yang diawali dengan penguatan karakter Secara umum Dan juga Bu Ije merubah mindset yang ada di tengah masyarakat Yang ada di para orang tua Bahwa yang penting kamu jadi sarjana gitu ya Cari pekerjaan menjadi orang kantoran Tidak membuka usaha Tidak memberikan lapangan kerja untuk orang lain Sebenarnya kan yang berhasil yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan Bukan hanya yang sebagai pegawai Dan kalau kita melihat perkembangan global saat ini Sebenarnya rekrutmen itu kan sudah beda Saat ini itu banyak orang-orang yang bisa mengerjakan beberapa pekerjaan Sehingga banyak multitasking Sehingga banyak tempat-tempat kerja yang mengurangi jumlah bagian Atau seksi-seksinya gitu ya Departemen-departemennya Karena oh enggak kalau sekarang dengan adanya teknologi Departemen ini enggak perlu ada Dengan adanya software yang bisa dipakai Departemen akutansi enggak perlu banyak orang Nah sehingga orang-orang ini Ketika mindsetnya hanya akan menjadi pegawai Tempat-tempat untuk mereka makin berkurang loh sekarang ini Makanya berlatihlah untuk melihat apa yang ada di masyarakat Kesempatan apa yang bisa dipakai untuk menciptakan Usaha Oke baik Kita boleh ke Pak Ismet Tadi Bu Cio juga mengatakan bahwa itu bisa ditumbuh kembangkan Wira usaha itu dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah Tidak hanya kemudian tiba-tiba ada di perguruan tinggi Tapi Pak Ismet ada kendala enggak sebenarnya di perguruan tinggi ini Untuk mengembangkan apa namanya mata kuliah atau mungkin jurusan khusus untuk kewirausahaan Jadi kendala pertama itu memang tadi yang seperti dijelaskan oleh Ibu Tadi juga apa mindset itu Jadi memang ini kendala yang paling berat Merubah itu sebenarnya yang paling berat Jadi bagaimana kebanyakan kita juga lebih nyaman menjadi pegawai Dan sangat jarang orang yang secara sadar Secara sadar dia ingin berusaha Nah faktor inilah menurut saya yang membuat Populasi murah usaha kita itu jauh di bawah Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura kita masih 1,65 dari populasi Malaysia sudah 5, Singapura sudah 7 Dan ini juga tadi pengangguran trading kita sampai 1 jutaan sekarang Jadi itu yang membuat Yang kedua memang Terus terang kita akui bahwa Belum semua perguruan tinggi kita juga mempunyai unit khusus untuk itu Jadi memang murah usaha ini bukan sekarang kita danai besok kita lepas Itu harus sesuatu usaha yang sangat kontinu Tidak bisa 1 kali 1 tahun 2 tahun Harus kita lakukan secara kontinu Dan di kita itu belum terlaksana dengan baik Yang tadi maaf saya potong Pak Ismat Program yang sudah dilakukan itu hanya ditujukan Ke universitas-universitas yang mempunyai fakultas ilmu ekonomi dan bisnis saja kah Atau memang itu bisa diaplikasikan ke seluruh perguruan tinggi seperti itu Seluruh prodis, seluruh perguruan tinggi Bahkan kalau boleh saya katakan Itu kan kita kompetisikan Para pemenangnya itu lebih banyak pada kawan-kawan yang memang bergerak di bidang teknologi Teknologi dan industri kreatif sih sebenarnya Jadi mereka yang lebih dibandingkan dengan orang yang secara spesifik belajar mengenai bisnis Jadi kita buka untuk semua jurusan Justru jurusan-jurusan pertanian itu yang lebih dominan sih sebenarnya Karena memang banyak sekali peluang yang bisa digarap di situ Dibandingkan dengan kawan-kawan yang tadi itu Yang hanya belajar secara teori bisnisnya Secara teori-teorinya saja seperti itu ya Yang harus dihati-hati Bu Ije, kita kembali menanggapi pernyataan atau niatan dari Pak Jokowi Tapi sebenarnya itu memungkinkan tidak Kalau ada kemungkinan untuk membuka jurusan-jurusan yang inovatif seperti itu tadi Di luar tadi daripada kita menambah jurusan baru tapi tetap memungkinkan tidak Atau mungkin cukup hanya dimasukkan ke dalam mata kuliah Iya, jadi dua-duanya mungkin kan Jadi sebenarnya begini Perguruan tinggi-perguruan tinggi ini Mereka bukannya tidak melakukan apa-apa lah Mereka juga menambah mata kuliah yang kira-kira cocok dengan tren masa kini Namun kembali lagi, konten dari mata kuliah itu Cara dosen membawakan Kemudian contoh-contoh up to date yang dibawakan oleh dosennya Itu akan menjadi penting Karena bukan hanya penamaan Karena ketika kita berbicara tambahan jurusan Itu per se kan menambah pengetahuan Belum lagi nanti kampus bilang begini Wah kita tidak ada ahlinya Kita tidak ada guru besarnya untuk jurusan itu Siapa yang mau di ini Nah, jadi bisa untuk bagian-bagian tertentu Yang memang betul-betul membutuhkan effort yang panjang Contohnya misalnya jurusan penanggulangan terorisme Pengkajian terorisme dan sebagainya Barangkali kalau saya mikir itu barangkali perlu jadi satu jurusan Tapi jurusan, tapi hal-hal lain Butuh praktisi di dalam Butuh praktisi di situ ya Butuh banyak ahli yang tidak selalu harus guru besar Tetapi di bidang-bidang lain ini Bisa ditata ulang Karena yang bisa menjadi Yang mempunyai jiwa kewirausahaan ini Kan bukan hanya mahasiswa fakultas ekonomi bisnis Tetapi semua jurusan mereka harus memiliki itu Toh pada akhirnya setelah lulus dari kampus Mereka ke masyarakat Either mereka kerja di lembaga Atau mereka melakukan kerjanya sendiri Mereka harus mempunyai jiwa entrepreneur ini Kalau dia punya Kalau dia berani betul Maka dia punya Kemampuan untuk Menanggung resiko Mandiri Lebih tinggi Tapi ketika dia ke lembaga juga itu dituntut Ini menjadi tantangan juga Buat pemerintah mempersiapkan Para tenaga pengajar yang Tenaga pengajar Saya rasa tenaga dosen ini Kalau boleh saya bilang Janganlah hanya berbangga Karena keguru besarannya Hanya karena dia memahami teori ini dan itu Kita perlu menciptakan teori Iya kan Kondisi Indonesia ini Memungkinkan para peneliti Untuk kemudian Memunculkan teori-teori baru Dengan dasar Apa yang ada di lapangan Bukan hanya mengkaji teori orang lain Yang bisa diaplikasikan Ke dunia perjalanan Masyarakat baik Kita akan kembali jeda Kita akan lanjutkan Perbincangan kita Pemirsa Tetaplah di Lunch Talk